Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back in my channel Arief Anggara 19 Oke, nah di video kali ini kita akan membahas top 10 atau top 10 di posisi RWF Setelah di video sebelumnya itu kan gue ngebahas top 10 untuk posisi center forward ya Dan ada yang nanya, kok mesin gak masuk? Memang gak masuk karena di video sebelumnya itu kan gue ngebahasnya posisi center forward ya kan Nah sekarang itu kita akan bahas posisi RWF Nah Lionel Messi masuk karena posisinya juga RWF Oke langsung aja, tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe dulu ya Karena disini gue bagikan info update, tips bermain, dan juga trik dapetin ke main guys Oke langsung aja, yang pertama untuk posisi 10 lebih tepatnya ditempatin oleh Mason Greenwood guys Dengan rating awal 80 dan fullnya itu 93 guys Oke, nah selanjutnya juga ada Kulusevski dengan rating awal itu 81 dan fullnya itu 93 Oke, sama seperti Greenwood untuk full ratingnya Selanjutnya juga ditempati Gennabry untuk posisi 8 ya Dengan rating awal itu 85 dan fullnya itu 93 Oke, disini mark ratingnya semua sama, 93 Terus juga posisi ke 7 mulai naik ke 94 ditempati oleh Rodrigo guys Dengan rating awalnya itu 80 dan fullnya itu jelas 94 Oke, selanjutnya juga ada Ferran Torres dengan rating awalnya itu 82 dan fullnya juga sama seperti Rodrigo yaitu 94 Oke, selanjutnya juga ada Leroy Sane Leroy Sane dengan rating awal itu 85 dan fullnya 94 Ada yang unik guys, setelah perubahan nanti ke EFootball 2022 Leroy Sane yang sebelumnya itu berposisikan LWF Oke Di EFootball 2022 dia itu berganti posisi menjadi RWF ya Oke, perlu diketahui guys Nah, terus juga selanjutnya ada Riyad Mahrez dengan rating awal itu 87 dan fullnya 94 Oke, nah kita masuk ke 3 besar Nah, untuk yang ketiga diisi oleh Mohamed Salah guys Dengan rating awal itu 89 dan fullnya 95 guys Oke, nah ini salah satu RWF dengan rating dari 95 guys Salah satu, cuma satu-satunya guys maksudnya Nah, selanjutnya di posisi kedua ditempati oleh Jadon Sancho guys Dengan rating awal itu 85 dan fullnya 96 guys Setelah Mohamed Salah di rating 96 ditempati oleh Jadon Sancho guys Oke, nah posisi pertama ditempati oleh Lionel Messi guys pastinya guys Dengan rating awal itu 93, fullnya 98 guys Oke, termasuk di sini ratingnya sama seperti musim yang lalu Tapi kalau lihat ke posisi lain ya kan Lewandowski itu makin tua malah makin jadi guys Oke, tapi kalau Messi itu tetap flat standar sama kayak musim sebelumnya Tapi untuk Ronaldo malah turun ya kan jadi 97 Oke, dari video selanjutnya kita akan bahas mengenai posisi LF Dan untuk kalian yang nanyain kapan sih kira-kira untuk tanggal update-nya Atau tanggal pembaruan ke eFootball 2022 Sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi mengenai tanggal update-nya Kembali juga ada rumor tanggal 11 ya guys katanya Tanggal 11 itu bakal ada update-an eFootball Tapi update-an untuk versi 0.9.1 itu malah diundur ke bulan November Jadi kayaknya diundur lagi guys Konami belum siap kayaknya untuk pembaruan eFootball 2022 versi mobile Oke, mungkin segitu jauh untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe channel ini Jangan lupa like juga komen Kalian komen segimana excited dengan posisi RWF Dan siapa yang akan kalian targetkan nanti di eFootball 2022 guys Oke, makasih udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax